Oke, disini sudah saya pasang semua, instalasi kabel, kapasitor di bagian seklar on off, ada dua buah kiri dan kanan, jalur tegangan, ini tegangan jalur untuk ke trafo, ini input dari listrik, ini output dari potensio, eh input, untuk input yang terhubung ke potensio depan, jadi semua sudah saya pasang. Oke, sekarang kita lanjut pemasangan-pemasangan kabel. Ini saya menggunakan kabel 2,5, untuk kabel instalasi di bagian dalam. Disini dihubungkan untuk tegangan antara tegangan 1 dengan PCB 1 nya, saya menghubungkan di bagian bawah. Terima kasih telah menonton! Nah, seperti ini. Jadi saya sudah menghubungkan antara plus ke plus. Jadi ini tegangan plus, dihubungkan, min-min. Sekarang yang kita hubungkan lagi, ialah tegangan ground. Kita cari ground-nya, titiknya di bagian mana. Oke, untuk ground saya sudah satukan seperti ini. Jadi antara dua papan PCB ini sudah dihubungkan. Dan nanti keluarnya hanya menggunakan 3 kabel saja. Jadi 5 kabel sama speaker. Sudah tegangan, saya menggunakan kabel seperti ini. Karena kabel seperti ini lumayan. Isi dalamnya lumayan besar. Oke, disini sudah saya pasang semua kabel-kabel. Kabel plus sudah saya hubungkan antara PCB 1 dengan PCB 1 nya. Sementara yang min sama ini terlepas. Kabel ground, kabel speaker, kabel input, dan kabel tegangan. Jadi jika sudah kita pasang seperti ini, kita tidak perlu membuka lagi. Nah, kita masukkan seperti ini. Nah, untuk posisi saya ubah. Dari kemarin power supply-nya seperti ini. Jadi setelah saya ukut trafonya, karena saya kemarin tidak mengukut trafo. Jadi mau saya ubah seperti ini. Jadi trafonya di sini. Nah, seperti ini posisinya. Jadi power supply saya ubah, karena trafo terlalu dekat dengan patensio volume. Dihawatirkan menyebabkan suara getaran masuk ke bagian input. Karena trafo ini ada radiasi tegangan. Jadi dikhawatirkan menimbulkan suara getaran nanti di saat kita pasang speaker. Sekarang pasang dulu instalasi untuk tegangan. Tegangan AC. Oke, jadi kita pasang dulu. Setelah ini sudah saya pasang. Tegangan PCB-nya. Dengan hubungkan satu sama dengan yang lainnya. Nah, sekarang saya ingin memasang. Kabel input. Dan kabel kesaklar. Di bagian saklarnya. Di bagian. Pius. Dan soket. Oke, jadi sahabat saksikan setelah pemasangan ini. Agar durasinya tidak terlalu panjang. Oke, di sini sudah saya pasang semua. Instalasi kabel. Kapasitor di bagian saklar on-off. Ada dua buah. Kiri dan kanan. Jalur tegangan. Ini tegangan. Jalur untuk ke trafo. Ini input dari listrik. Ini output dari potensio. E-input. Untuk terminal input. Yang terhubung ke potensio depan. Jadi semua sudah saya pasang. Tinggal kita atur. Posisi kabel nanti untuk inputnya. Kabel dari input ini kita atur posisinya. Jangan sampai salah posisi. Bisa juga menyebabkan suaranya nge-grun. Jika ada salah-salah pasang. Jadi pastikan dulu. Ini jangan kita rapikan dulu. Nanti setelah akhir baru kita finishing. Oke kita biarkan dulu semua rawat seperti ini. Terima kasih. Nah semua sudah saya persiapkan. Sekarang kita mulai memasang skrup penahan. Untuk pemasangan skrup khusus untuk trafo. Buat sahabat jangan lupa memasang cincin. Dan dikhawatirkan di tengah perjalanan terkena getaran. Takutnya body power ini bisa robek. Jadi bisa menyebabkan trafo bisa jatuh. Jadi ada baiknya kita pasang cincin. Nah sudah selesai. Sekarang kita pasang kabel untuk ke power supply. Agar di saat nanti kita tidak bongkar pasang. Oke pemasangan ke power supply sudah selesai. Sekarang kita pasang kabel-kabel power-nya. Oke saya tidak menggunakan di ujung PCB. Saya menyolder di kaki titik kaki elko. Karena menurut saya di kaki elko lumayan kuat untuk sebagai penahan. Karena jika kita menyolder di ujung elko, di ujung PCB. PCB-nya sangat mudah untuk robek. Jadi nah seperti ini. Saya tidak menggunakan ini. Karena ini sangat mudah robek di bagian ujung. Jadi saya menyolder di bagian kaki elko. Nah untuk ground, untuk CT ke power. Nanti kita ngambil langsung ke trafo. Agar tidak menghambat jalur CT yang ada di sini. Karena sudah terlalu panjang CT-nya jika kita mengambil dari jalur power supply-nya. Jadi untuk semua kabel. Kabel nanti setelah pemasangan selesai. Nanti baru kita finishing ulang. Karena sekarang kita masih dalam pengepasan. Oke buat sahabat-sahabat subscriber dimana saja berada. Sekarang semua sudah saya hubungkan. Antara kabel satu dengan yang lainnya sudah saya hubungkan. Sekarang saatnya saya pengetesan. Pengetesan hasil dari power ini. Namun tidak menggunakan sepekar dulu. Karena takut ada permasalahan di bagian power. Entah itu di bagian apa. Jadi untuk lebih amannya saya menggunakan multi saja. Nah, kabel hitam di bagian multi kita ambil ke hitam. Kabel merah kita pasang ke soket warna merah di bagian output spekernya. Nah, sekarang kita nyalakan untuk kipas dan lain sebagainya belum saya pasang. Ini baru pemasangan sebuah power-nya saja. Nah, sekarang baru kita on-kan. Kita perhatikan di bagian multi. Jika multi kita begitu kita on-kan langsung naik. Itu artinya ada permasalahannya. Jika multi kita di saat kita on-kan naik sedikit lalu turun lagi. Artinya aman. Nah, untuk titik rawan pemasangan sebuah kabel. Yalah di bagian finishing akhir seperti ini. Pemasangan kabel-kabelnya. Karena saya sudah beberapa kali meneliti tidak ada kesalahan. Jadi saya sekarang ingin mencoba. Dengan cara menggunakan multi dulu. Setelah dari multi normal baru saya ingin mencoba ke spekern. Nah, seperti ini kita lihat di bagian jarum multi. Nah, sekarang sudah nyala. Sudah nyala multi saya. Sekarang saya sentuh di bagian input. Kita cari di bagian input. Kita pasang kabel di bagian input. Nah, kita mainkan di bagian input seperti ini. Lalu kita cari Poltasenya. Nah, sekarang belum ada pergerakan yang berarti di bagian multi saya. Oke, kesalahan. Oke, jadi permasalahannya sudah ketemu. Multi saya, jarumnya, kabelnya terlepas. Jadi seperti ini. Nah, jadi sahabat bisa mengetes menggunakan multi dulu. Nanti baru kita coba menggunakan spekern. Nah, menggunakan multi ini dengan tujuan tidak membebani sebuah power di saat masih ada permasalahannya. Karena di saat kita pasang spekern, jika ada sedikit kesalahan, maka arus tegangan mutar balik, lalu masuk ke bagian emitter, bisa menyebabkan transistor-transistor di bagian power bisa KO. Dan juga sahabat harus perhatikan, jika kita pegang seperti ini, di multi kita ada tegangan naik seperti ini, bisa sahabat perhatikan. Hanya kabel, bukan ujungnya. Nah, jika ujungnya sudah pasti di bagian input. Jika kita pegang kabel seperti ini, di bagian multi kita juga masih ada goyang, artinya ini belum saya pasangi kabel grun. Jadi kabel grunnya belum saya pasang, maka di saat kita pegang kabel saja, multi sudah bergoyang seperti ini. Artinya jika kita pasangi spekern, di spekern kita akan menimbulkan suara ngegrun. Nah, seperti ini. Jadi tinggal, permasalahan tinggal di kabel grun, belum saya pasang. Oke, setelah ini saya ingin merapikan dulu finishing akhir. Oke, kita matikan. Nah, karena belum finishing, semua kabel masih berantakan. Nah, seperti ini. Untuk finishing, saya menggunakan kabel T, seperti ini. Oke, sekarang kita coba merapikan kabel-kabelnya. Untuk merapikan kabel, pastikan kabel di bagian listrik benar-benar aman. Oke, kita sama ratakan untuk panjang kabel. Oke, untuk finishing sudah selesai. Di sini bisa sahabat perhatikan finishing kabel-kabel. Sudah tidak berantakan lagi untuk kabel supply, kabel power, dan kabel trapo. Nah, yang belum saya finishing ialah kabel di bagian kipas. Saya sudah membuatkan power supply untuk kipas menggunakan bekas papan PCB perangkat lain. Jadi, di sini sudah saya terpasang satu buah dioda dan satu buah elko. Untuk kipas saya menggunakan elko 470 UF. Dikali 35 volt tidak masalah. 16 volt juga tidak masalah. Dan saya akan menempelkan di bagian sini. Nah, akan saya tempelkan di sini menggunakan lubang dioda. Seperti ini. Mengapa saya simpan di bagian belakang sini? Agar dua buah kipas ini mendekati power supply-nya. Nah, seperti ini. Sudah ditempel di bagian body power-nya. Dan di bagian trapo saya sudah membuatkan khusus tegangan untuk kipas, yaitu tegangan 12 volt. Jadi, tinggal kita pasang tegangan ke 12 volt-nya. Dan sekarang saya pasang kabel khusus untuk kipasnya dulu. Nah, ini kabel kipas. Oke, untuk semua power ini sudah selesai dipasang. Jadi, di sini saya jelaskan lagi ini supaya di saat kita matikan atau menghidupkan tidak ada mengeluarkan jeduk. Di bagian spekar dan kipas sudah saya pasang semua jalur-jalur. Dan ini trapo yang saya bikin, saya lilit kemarin bekas trapo UPS atau importer. Oke, sekarang kita coba memasang spekar. Oke, kabel spekar sudah saya pasang. Sekarang pasang kabel listriknya. Oke, selesai. Sekarang kita tancapkan. Kita putar. Dan lampu power juga sudah saya pasang di sini. Sekarang kita nyalakan. Nah, di sini lampu power sudah nyala. Dan di bagian kipas juga sudah mutar. Nah, kipas dua-duanya sudah mutar. Nah, sekarang saya coba ingin mendengar suaranya setelah selesai finishing akhir semua. Tidak menggunakan musik. Hanya saya sentuh menggunakan tangan saja. Nah, seperti ini sudah saya pasang. Sekarang kita angkat. Sama. Nah, itulah hasil dari pemasangan sebuah power belt ini menggunakan power blazer 575 Watt. Oke, sahabat mohon maaf. Video ini saya buat bukan untuk menggurui. Video ini saya buat hanya ingin berbagi pengalaman saja. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.